Halo, Assalamualaikum Sobat Citokain. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang penyakit malaria yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Malaria disebabkan oleh parasit plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopeles betina. Plasmodiumnya terdiri atas plasmodium falciparum, plasmodium vivax, plasmodium malariae, dan plasmodium ovale. Tanda dan gejala dari malaria yang khas adalah rime, akme, sudoris, atau menggigil, demam tinggi, dan berkeringat. Pola demam pada malaria juga berbeda-beda, tergantung dari jenis plasmodiumnya. Pada malaria vivax dan ovale, memiliki interval bebas demam selama 2 hari atau sering disebut juga sebagai malaria tertiana. Jenis ini jenis yang paling sering relapse loh. Nah, pada malaria yang kedua atau malaria malariae, memiliki interval bebas demam selama 3 hari atau sering disebut sebagai malaria kuartana. Jenis ini merupakan malaria yang paling ringan. Dan yang terakhir adalah malaria falciparum, dimana merupakan jenis yang paling berat, dikarenakan demam dapat timbul secara intermittent atau kontinu. Nah, setelah ini kita bakal membahas tanda khas pada setiap jenis malaria pada pemeriksaan apusan darah tipis. Pada plasmodium vivax, dapat kita jumpai Schaffnerdots. Pada plasmodium malariae, dapat kita jumpai Zimansdots. Dan terakhir, pada plasmodium falciparum, terdapat Maurerdot. Nah, teman-teman bisa membandingkan antara ketiganya ya melalui gambar tersebut. Nah, selanjutnya kita bakal membahas terapinya nih. Terapi pada malaria berbeda-beda tergantung pada jenisnya. Pada malaria-malariae, diberikan kombinasi ACT selama 3 hari. ACT merupakan artemisin-based combination therapy. Contohnya adalah dihidroartemisin plus piperaquin atau artesunat plus amodiacuin. Pada malaria falciparum, ACT diberikan selama 3 hari, ditambah dengan primaquin single dose. Pada malaria vivax atau ovale, diberikan ACT selama 3 hari juga, ditambah primaquin selama 14 hari. Selanjutnya adalah terapi untuk ibu hamil. pada trimester 1 diberikan kina dan klindamisin untuk plasmodium falciparum, dan kina saja untuk plasmodium vivax, ovale, dan malariae. Sedangkan pada ibu hamil trimester 2 atau 3, diberikan ACT. Nah, setelah mendengarkan penjelasan tadi, kita bahas soal yuk! Seorang wanita 30 tahun datang dengan keluhan demam yang diawali menggigil dan diakhiri berkeringat sejak 3 hari yang lalu. Pasien diketahui baru menyelesaikan pekerjaan di menokwari selama 3 bulan. Pada pemeriksaan, kesadaran komposmentis, tekanan darah 110 per 80 mmHg, heart rate 90 kali per menit, respiratory rate 20 kali per menit, dan suhu 38 derajat celcius. Pada pemeriksaan fisik, ditemukan adanya hepar terabat di jari bawah arcus costa dan perkusi di ruang traup timpani, baik pada saat inspirasi maupun ekspirasi. Pada pemeriksaan penunjang, didapatkan Hb 9 gram per desiliter, leukosid 12.000, dan trombosid 240.000. Pada pemeriksaan apus darah tepi, didapatkan hasil sebagai berikut. Pertanyaannya adalah, apa ya tata laksana kausatif yang sesuai untuk pasien tersebut? Hmm, kira-kira jawabannya apa ya? Tulis jawabannya di kolom komentar. Sekian video singkat tentang malaria. Mari kita semua bekerjasama untuk mencegah penyebaran penyakit ini. Terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa untuk subscribe channel kami, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!